Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada info rakyat. Package bantuan di umum Perdana Menteri terlalu kecil komen pakar ekonomi. Pakar ekonomi berpandangan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, tambahan bernilai RM40 bilion yang di umum kerajaan semalam, terlalu kecil untuk membantu rakyat dan perniagaan yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan. Geoffrey Williams dari Universiti Sains dan Teknologi Malaysia berkata, pengumuman PKP pada tahun ini dijangkah menelan belanja RM57.9 bilion, memetik anggaran kos harian Putrajaya. Katanya, PKP penuh ini dianggarkan menelan belanja sekurang-kurangnya RM33.6 bilion untuk tempo 2 minggu diikuti dengan RM15.5 bilion untuk 4 minggu di bawah fasa kedua. Pinjaman masih perlu dibayar semula sambil menambah sepatutnya lebih banyak uang dibelanjakan untuk program subsidi upah yang hanya akan dilanjutkan selama sebulan di bawah PKG berkenaan. Subsidi upah harus dibuat selama jangkaan tempo lockdown dan pemulihan, lebih lama dari sebulan. Ini akan menyokong pendapatan boleh guna dan perbelanjaan pengguna, selain membantu permintaan seperti yang diperlukan syarikat. Ini boleh dihentikan sebaik ekonomi pulih lewat tahun ini, bukan secara tiba-tiba. Williams berkata, beliau lebih suka sekiranya isi rumah B40 dan M40 diberi bantuan sehingga RM1500 sebulan sehingga Desember, tempo di mana imuniti kelompok dapat dicapai pada waktu itu. Terima kasih karena sudah menonton video ini, silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.